Intro Ada pun yang kedua Duduk dalam sholat ya Terus disuruh jadi imam Duduk kalau karena uzur Gak apa-apa Jadi urutannya itu sholat lah sambil berdiri Jadi kalau mampu bapak berdiri Sholat berdiri tetap Kan uzurnya cuma gak bisa ke bawah Berdiri Nah pas mau ruku, ruku sempurna Karena gak bisa turun ke bawah Bapak duduk, sujudnya sambil Duduk, Allah Akbar Begitu Iya, Allah Akbar Ini duduk diantara dua sujud Allah Akbar, sujud lagi yang kedua Terus berdiri, Allah Akbar Rokat yang kedua Begitu ya Nah sekarang bisa gak berdiri begitu Kalau bisa berdiri tetap harus berdiri Iya, jadi Uzurnya karena gak bisa ke bawah Bangkit, itu berat Atau duduk di bawah terasa berat Ya sudah, duduk di kursi Itu aja yang diambil Jangan dari awal Saratnya sambil Duduk Iya Nah makanya Kalau mampu berdiri, ya berdiri Iya Makanya sempat ada Kritikan kan Ketika ada Salah satu Tokoh Ketika menyampaikan ceramah Iya, dia berdiri Tapi ketika salat Eh dia duduk Iya Nah terus gimana Kalau memang gak sanggup berdiri Sakit Gak kuat lama Ya sudah salat sambil duduk Ternyata Dia jadi imam Ya Suruh jadi imam Ya sudah Makmumnya Gak apa-apa Ya berjamah Gak apa-apa Cuma Makmumnya duduk juga Apa berdiri nih Gitu ya Kalau duduk juga Enak juga Baca panjang juga Gak kerasa Iya Tergantung Kalau Imamnya memulai salat Sambil berdiri Terus Di tengah salat Dia duduk Imam tetap Meneruskan Sambil berdiri Ya Eh makmum Makmum meneruskan Sambil berdiri Tapi kalau imamnya Dari awal Salatnya sambil duduk Makmum juga Salat sambil duduk Begitu ya Nah jadi Imam itu dijadikan Untuk Diikuti Begitu pak Yang ada dalil-dalilnya Karena Rasulullah S.A.W. Pernah salat sambil duduk Terus Ada sahabat yang bermakmum Mereka salat sambil diri Nabi suruh turun Duduk-duduk Gitu ya Pagi syarat Tapi yang gak ngomong Selesai salat Nabi kasih tau Hampir saja Kalian melakukan Seperti perbuatan Orang Raja Persia Pak Raja Remawi Dimana rajanya duduk Rakyatnya berdiri Gitu ya Jangan lakukan Kalau duduk Imamnya duduk Kalian juga duduk Iya Masya Allah Bu Iya Boleh Kasih isyarat Boleh Selama tidak ngomong Iya Kalau ngomong Batal Iya Atau isyarat Nah Udah Jangan Nah itu Sud aja Sud aja itu gak boleh Iya Tapi kalau isyarat Gak apa-apa Iya Nah Atau seperti yang sempat viral Sheikh Huzaifi Lagi ngimam Apa lagi bermakmum Kebetulan beliau waktu itu Bukan jadwal imam Terus imamnya Salah bacaan Lupa Bukan salah Lupa Terus Gak ada yang Segera membenarkan Sheikh Huzaifi hafal Kalau untuk membenarkannya Bisa Tapi Beliau posisinya Gak persis di belakang imam Maka Sheikh begini yang longok Maksudnya apa Dilihat Di belakang imam itu Ada petugasnya Yang ditugaskan Untuk Mengoreksi Bacaan imam Kalau imamnya salah Jadi udah ada petugas yang ditunjuk Nah Sheikh memastikan Ada gak tuh Kalau gak ada Sheikh akan benarkan Tapi pas dia longok Oh ada Sudah sih gak jadi teruskan Ya Nah itu kan sempat Terekam Terus disediakan Gimana ini Sheikh sholat Longok-longok Gitu ya Padahal gak apa-apa Menengok untuk satu kemasrahatan Ya Lagi sholat Tas di sebelah sonok Kayaknya dia ngambil Lihat Oh ada aman Gitu ya Nah Nah begitu juga Memberikan isyarat Ini juga pernah terjadi Sheikh Bandar Balilah Ketika jadi imam Beliau Lupa Terus ada makmum Yang dia bukan Petugasnya juga Terus Ngingetinnya Kayak So Gitu ya Dengan bacaan yang keras Dileruskan Dibenarkan Bacaannya Sheikh Sheikh Sehnya begini Ngasih isyarat Sabar Sabar Saya lagi berupaya Nginget-nginget dulu Gitu ya Nah jadi ada etikanya juga Ngingetin imam Jangan Tampilnya Saya lebih Ada makmum Yang lebih hafid dari imam Iya Padahal dia duduknya Berdirinya di Yusuf paling belakang Iya Dia luruskan Pasanu yasiruhu Lil'usra Wah gitu ya Ini gak etika ini Iya Karena salah dia Pasanu yasiruhu Lil'usra Pasanu yasiruhu Lil'usra Bukan Yusra Batal ya Kalau inget dia gitu Iya Harus inget pelan aja Pasanu yasiruhu Lil'usra Kalau dia inget Alhamdulillah Dan yang paling berhak Ngingetin yang di belakang imam aja Kalau posisinya dia jauh Dia akan teriak-teriak Dan gak semua makmum juga Berkewajiban untuk Ngingetin Iya Sudah cukup terwakili Kalau semuanya ngingetin makmumnya malah bingung Eh imamnya bingung Ini yang mana ini Tambah lupa Tambah kacau Jadinya Jadi Kasih kesempatan imam Untuk Mengulang Makanya imam itu kadang Ketika dia lupa Dia mengulang lagi dari ayat sebelumnya Terus ketemu Biarin dulu Nah itu sheikhnya ngasih isarat Kalau orang Arab kan begini kan tandanya sabar Sabar-sabar Jangan cepat-cepat Jangan buru-buru Gitu ya Itu isarat Kalau kita gak pernah Kukini ya Nah bukannya gini ya Nah jelas Barakalafiq Hada farakun mustaqim Amin 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 Terima kasih.